Gila atau stres itu disebabkan oleh berbagai hal Di antaranya seperti memikirkan tentang suatu masalah yang terlalu begitu mendalam Dan tidak dibarengi dengan adanya ingat kepada Tuhan Ada suatu terapi khusus untuk menangani hal ini Yaitu salah satunya dengan ayat kursi Simak investigasi kami sampai selesai A'udhu billahi binasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'akhuduhu sinatu wala nawm Lahu ma fi السamawati wa ma fi alad Man daladhi yashfaw indahu illa biiznih Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima shak Wa si'akur siyuhu samawati wa alad Wa la ya'uduhu hifduhuma wa huwal aliyyul adi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian Para subscriber, para viewer channel spiritual 21 Investigasi supranatural tanpa batas Dimanapun anda berada Semoga sehat-sehat selalu Ayat kursi merupakan salah satu ayat yang agung sekali faydahnya Kemarin kita sudah upload beberapa video Mengenai khasiat ayat kursi ini Silahkan nanti bisa dicek di link deskripsi di bawah Nah untuk kesempatan kali ini Kita akan ketengahkan lagi yaitu salah satu khasiat Atau manfaat ayat kursi untuk terapi penyembuhan penyakit stres Ataupun penyakit gila Sakit stres ataupun gila ya Itu disebabkan oleh berbagai macam sebab Di antaranya yaitu yang pertama Terganggunya jiwa seseorang Hal ini disebabkan karena memikirkan suatu masalah tertentu Itu secara berkepanjangan Dan tidak mengkonsultasikan masalah kepada seseorang yang dipercayai Istilahnya terlalu memendam sebuah masalah Memendam sebuah masalah itu sebenarnya tidak apa-apa Itu asalkan dengan munajat Atau doa atau zikir kepada Allah Kalau tidak dibarengi dengan hal itu Maka bisa menyebabkan gangguan kejiwaan pada diri seseorang Yang kedua gangguan makhluk gaib Makhluk gaib itu bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan kejiwaan ya pemirsa Hal ini mungkin karena seseorang melakukan interaksi berlebihan dengan mereka Atau bisa juga seseorang itu mengadakan perjanjian gaib Dan melanggar perjanjian tersebut baik secara sengaja maupun tidak sengaja Selain itu juga menurut orang-orang kuno zaman dulu disebabkan Karena seseorang mengganggu aktivitas makhluk gaib tersebut Di tempat-tempat yang mereka huni Maka dari itu orang-orang kuno dulu selalu mewanti-wanti Selalu berpesan kepada kita semua Agar ketika melewati suatu tempat yang sekiranya itu angker atau wingit Untuk melakukan istilahnya dalam bahasa Jawa adalah Uluk salam Atau mengucapkan sebuah salam dengan doa-doa atau amalan-amalan tertentu Semisal solawat, surat anah, surat alfalak, dan lain sebagainya Yang ketiga Tidak kuat melakukan lelaku ilmu gaib Orang yang memaksakan diri melakukan lelaku ilmu gaib dan dengan niat yang salah Serta tidak dibarengi dengan ahlak yang baik Maka bisa menyebabkan seseorang tersebut menjadi gila Untuk itu hati-hati dalam mengamalkan sebuah ilmu gaib Niatnya ditata dengan baik Kalau perlu istikhoroh dan lakukan fondasi ilmu terlebih dahulu Kalau dirasa ragu-ragu Silahkan konsultasikan dulu dengan ahlinya Kami membuka lebar-lebar siapapun yang mau konsultasi Silahkan untuk konsultasi lewat WA yang sudah tertera Mungkin di deskripsi ataupun di beranda channel ini Pemirsa yang dirahmati Allah Selain ketiga hal yang sudah kami sebutkan tadi Mungkin masih banyak penyebab-penyebab dari gila ataupun stres ini ya Kami tidak menyebut semuanya karena nanti durasi videonya terlalu panjang dan terlalu bertele-tele Nah untuk selanjutnya kami akan ketengahkan metode untuk menerapi orang gila atau stres tersebut Yaitu dengan metode ayat kursi Ada pun caranya adalah sebagai berikut Yang pertama adalah hafalkan ayat kursi dan jadikan wiritan atau zikir pegangan seumur hidup Minimal itu diamalkan setiap hari itu selama kurang lebih 40 hari Jumlahnya adalah bebas seikhlasnya Kalau kami biasanya itu kami amalkan setelah sholat 5 waktu itu sebanyak 1 kali Dan setelah wudhu itu juga sebanyak 1 kali ayat kursi Yang kedua setelah memegang wiritan ayat kursi tersebut Untuk penggunaannya yaitu silahkan bacakan ayat kursi ini Pada ubun-ubun orang yang stres atau orang yang gila Itu dengan hitungan sebanyak 33 kali Setiap 1 kali bacaan itu silahkan dihembuskan ke ubun-ubun orang yang dimaksud Begitu terus sampai dengan 33 kali bacaan Jadi 33 kali hembusan ke ubun-ubun orang tersebut Kemudian yang ketiga Untuk terapi ini paling baik dilakukan setiap matahari terbit Atau setelah subuh Dan setiap matahari tenggelam atau menjelang maghrib Lakukan hal ini sampai dengan benar-benar ada perubahan pada diri orang tersebut Yang keempat untuk melengkapi terapi ini silahkan buatkan rajahan khusus Yang sudah kami post di video yang telah lalu Silahkan cek linknya ada di deskripsi di bawah Anda bisa gabung metode rajahan ini dengan amalan ayat kursi ini Semoga keterangan-keterangan ini tadi bermanfaat bagi Anda pemirsa semuanya ya Yang selalu menyimak channel ini Terus dakwahkan dan ajarkan ayat kursi sampai dengan anak cucu Karena mengandung berkah yang sangat besar sekali Nah pemirsa sekalian Tadi itu bisa mengobati stres dan gila Nah sebenarnya selain stres dan gila itu juga bisa untuk ayan Ya penyakit ayan Barang siapa yang mempunyai penyakit ayan Itu bisa diobati dengan ayat kursi ini Caranya tadi seperti yang sudah kami jelaskan Persis yaitu ditiupkan Diubun-ubun setelah 33 kali Hembusan seperti itu ya Jadi intinya ayat kursi ini Yang kali ini ya yang ada di video ini Itu bisa untuk menyembuhkan stres atau gila Kemudian yang kedua bisa untuk menyembuhkan Orang yang mempunyai penyakit ayan Nah kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Mari kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam spiritual